Halo, agak sedikit kurang sehat ya. Nah, kali ini saya akan review kit ya, amplifier, mini-amplifier. Modulnya namanya kit pump 8403. Nah, 8403 ini disupply dengan tegangan 5V ya. Jadi bisa pakai charger handphone ataupun adapter yang 5V. Untuk keluarannya, untuk powernya itu 3W. Jadi saluran kiri-kanannya atau per channelnya 3W ya. Bagaimana? Agak berantakan ya. Oke, langsung saja. Nah, begini kawan-kawan semua. Akan-rakan semua ya. Ini kit pump-nya. Dan saya memakai 3 speaker. Karena memanfaatkan barang bekas ya. Ini bekas MP3 yang sudah mati. Terus ini juga bekas, kalau tidak salah, speaker pasif buat mobil ya. Ini. Cuma satu. Dan maaf juga tidak saya lampirkan video dari awal pembuatannya, dari proses bikin box-nya, akrilik, dan lain-lainnya. Karena kelupaan juga sih. Nah, sebagai bukti saja ya. Nah, ini semua berantakan. Nah, ini tuh belum jadi tuh. Uh, berantakan semua. Nah, semua dikerjakan sendiri. Nah, kalau preker sih ya beginilah. Nah, saya jelaskan dulu koneksinya. Nah, di sini saya memakai 3 speaker. 2 speaker kiri-kanan saya sambung seri. Dan ini, satu langsung ke amplifier. Nah, kalau saya sambung seri, itu menjadi 8 ohm 6 watt ya. Karena satu speakernya 4 ohm 5 watt. Kenapa tidak saya paralel? Karena sih yang saya tahu, kebanyakan, kalau di paralel itu suaranya bakal lebih bagus ya. Karena speakernya berbunyi seirama gitu ya. Sinkron. Nah, saya seri karena, kalau saya paralel, ini impedansinya jadi 2 ohm ya. 4 ohm 4 ohm dibagi 2, jadi 4 ohm, eh 2 ohm. Sedangkan amplifier-nya ini impedansinya 4 sampai 8 ohm. Jadi, kalau saya seri, aman ya. Karena 8 ohm semuanya. Kalau paralel jadi 2 ohm, mungkin bisa bunyi, tapi bahaya juga buat si amplinya. Nah, begitu. Nah, amplifier-nya ini mini ya. Dibanding dengan bensin. Di sini saya memakai kit pump 8403. 3 watt. Saya memakai yang sudah ada potensiometernya. Tidak yang polos ya. Ini input-nya. Saya memakai aux. Soket aux ya. Soket jack. Jack headphone. Terus, ini koneksi buat power supply. 5 volt. Ini kiri-kanan buat ke speaker. Nah, di sini saya memakai elko sebagai filter ya. Karena saya lihat di speaker tweeter. Nah, kalau di speaker tweeter itu ada namanya elko ya. Di paralel, eh di seri dengan speaker. Untuk memutus atau menyaring frekuensi tinggi ya. Efek frekuensi rendah. Nah, jadi untuk dua speaker ini, saya memakai lebih ke vokal. Sedangkan ini full range ya. Karena tidak memakai filter elko. Kenapa saya pakai filter elko? Setelah kemarin saya coba tidak memakai elko, dua speaker ini jelek di nada bass-nya. Nah, kalau vokal bagus. Makanya saya dua ini dipakai untuk vokal ya. Ini untuk lampu, ini kartonnya. Ini tampilan depannya. Nah, begini. On-off. Sekaligus volume. Ini aux-nya. Nah, untuk box belakangnya ini saya pakai. Sudah jadi juga. Nah, begini bentuknya. Pakai acrylic juga. Berhubung tidak punya power supply yang 5V. Saya pakai ini. Sebenarnya ada sih. Bekas handphone ya. Bekas charger handphone. Cuma ampere-nya kurang. Aorus-nya kurang. Jadi, yang kemarin saya coba pakai charge-an handphone. Begitu nada bass-nya keluar, tegangan langsung drop. Jadi, saya memakai 12V. 4,3A. Terus diturunkan dengan modul step down. Ini. Jadi, dari 12V diturunkan jadi 5V. Dengan memutar tripod ini ya. Nanti posisinya begini. Lumayanlah buat. Kore-korean. Nah, sekarang saya akan coba suaranya. Nah, ini sudah ada. Saya nyetel lagu. Saya coba input ke sini. Terus saya coba pakai 5V. 5V. Sambung. 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 selamat menikmati oke lanjut ya maaf tadi agak terpotong sebentar karena jalur groundnya terputus ya nah sekarang sudah saya solder kembali jalur groundnya kita coba putar lagu bassnya lumayan kokalnya bening ya lumayan dikit selamat menikmati eee 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 konsumsi arusnya lumayan ya jadi arusnya mungkin 2 ampere udah cukup ya tarik mah oke berhubung durasinya sudah panjang juga saya sudahi dulu videonya silahkan berkomentar apabila ada yang boleh tanyakan seputar kit ini eee terus jangan lupa di subscribe juga supaya ya saya tambah semangat lagi ya buat upload video ngasih informasi ngasih tutorial dan lain sebagainya buat rekan-rekan semua akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax